Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sehat suka kita Semua karena pertolongan Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Untuk itu saat ini mari kita sama-sama belajar Dan merenungkan agama kebenaran firman Tuhan Di dalam Masmur 121 Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 Di bawah judul kebenaran firman Tuhan Tuhan penjaga Israel Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Ia tak akan membiarkan kakiku goyah Penjagamu tidak akan terlelah Sesungguhnya tidak terlelah dan tidak tertidur Tidur penjaga Israel Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunanmu Di sebelah tangan kananmu Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang Atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Saya memberikan Ada Tuhan yang akan memberikan keluputan Yang akan memberikan kebebasan Yang akan memberikan jalan keluar di dalam hidupnya Bahkan dia berkata Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah datangnya pertolonganku Daud sungguh-sungguh menyadari Bahwa di dalam persoalannya Dia hanya berharap kepada Tuhan Begitu juga dengan kita Hari-hari ini Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita melihat Covid ini Kapan akan berlalu Tidak ada seorang pun yang tahu Kapan akan berakhir Tetapi yang kita tahu dalam hidup kita Bahwa Tuhan adalah penjaga Setiap kehidupan kita Dia akan menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya Dia akan memberkati rumah tangga kita Dia akan memberkati pekerjaan kita Dia akan memberkati makan minum kita Seperti yang dialami Daud di dalam hidupnya Untuk itu Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Tetap semangat Lakukan apa yang menjadi bagian Yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita Karena Tuhan pasti Juga melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita Asalkan kita mengandalkan dia Asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepada dia Soal makan dan minum Soal makan dan minum Tuhan cukupkan di dalam setiap kehidupan kita Tetap semangat Lakukan apa yang menjadi tugas Pelayanan kita Pekerjaan kita Tuhan pasti tolong Shalom Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Haleluya Selamat menikmati